main di tas silahkan bawa duduk situ kita selesaikan urusannya masing-masing silahkan duduk situ kecilin tipi netas ini gua selesaikan dulu nih ngangkain gua panjang sama si si buat gua ini si buat gua ini juga kalau biasa ini temen gua kan yang tinggi kita lupa pada daerah gua itu asal itu agama saya duduk sini ya ini pas pronso ya jaring keserakan aja ya waktu itu saya tadi belum jadi minum kamu disini karena posisinya kemarin begitu supaya selesai terus itu posisinya kemarin ini kita rekonstruksi kamu bilang saya marah yang sebenarnya marah keser saya pak kamu saya sebelum berangkat kamu berangkat tadi terus saya sudah ngomong videonya masih ada ya walaupun belum di publikasi ya saya sudah bilang nanti setelah kamu pakai duit kamu akan kesel sendiri kamu marahnya ke saya ya oke itu omongan saya ya saya mau kamu supaya jaga situasinya ya supaya tidak terjadi seperti ini ya ya nah kenapa kamu yang mau mulai dulu saya tidak jengkel tidak apa ya kita urut dari pertama kamu pulang saya jemput dengan baik hati dong ya sampai disini sampai disini pun duduk saya ngomong udah kalian capek kalian pada tidur aja dulu barang-barang nggak usah diapa-apain dulu begini begitu apa ngomongan baik ya seperti itu nah terus kamu malah buka-buka olah-olahnya taruh di meja ditunggu-tunggu disini gak kan saya jadi nyoba ya begitu nyoba ternyata pahit nah jawaban kamu apa ini kan beli buat kamu kamu kan suka yang rasanya asem tapi nadanya itu nadanya itu keras ya tas nadanya itu kesel loh maksudnya memang beliin kamu kalau kamu beliin saya kamu hidup sama saya sudah 10 tahun lebih kan saya setiap pergi jauh-jauh tidak pernah saya beli yang namanya dodo dodo terjuari di Garut karena itu khasnya Garut ya karena itu memang di Garut itu dodo dodo Garut saya beli di Garut oke tapi di lain itu saya tidak makanya saya ngomong kamu kalau kamu emang Jogja ya makanan khas itu apa gudak boleh aja itu itu bisa tahan tiga hari itu yang dalam apa periuk tapi ternyata kok gak beli boleh takkan boleh atau nanya dulu dan sebelum berangkat saya udah ngomong gak usah beli apa-apa yang alasannya buat saya ya itu saya sudah ngomong pokoknya jangan beli apa-apa yang alasannya buat saya sebelum berangkat itu udah dikasih ya gitu ya kemarin itu ya itu jangan alasan buat saya itu aja jadi pulangnya kamu harus ingat kata-kata itu kalau kamu beli sesuatu bagus gak bagus jangan alasan buat saya nah kau bilang saya ngambek kamu nilai saya ngambek dari mana tadi oke saya diem ya setelah itu kamu nyolot saya masalah dodolnya gak enak terus marah ke saya kan saya langsung ngomong udah tidur aja saya pun ngomong begitu lagi kan karena kamu baru pulang saya juga tidak mau panjang masalah supaya adem situasinya adem kamu tidur akhirnya saya juga ngelotasi udah tidur dari sini ayo tidur saja gitu nah saya pun langsung berangkat kesana saya gak peduli kamu masih rusak 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 nah ini orang malam makin tua makin bener udah diajarin juga supaya tidur gitu itu saya tidur duluan menjadinya dengan kesennya saya dicolotin gara-gara itu terus ngomong ya jangan ngomong beli buat saya ngomong eh saya yang pingin kayak gitu aja karena kamu disana kan sebenarnya aduh gengsi dengan yang lain juga yang lain beli ini saya beli juga aduh ya tas ya nah yang lain beli itu tidak masalah kalau emang kamu yang pengen beli enggak apa-apa kamu beli tapi jangan bilang ini beli tapi papa kepingin yang suka kesukaan papa gitu ya seorang ngerti kesukaan saya gitu ya tapi salah gitu jadi kalau emang kesukaan saya saya suka asem kalau belikan aja emang enggak satu kilo udah beres gitu ya ini emang asem eh nah kita lihat gudut gak enggak kan nih ya kalau tidak lihat saya juga tidak minta saya juga tidak minta dari awal sebelum ngomong khawatirnya nanti kamu nyariin tapi kalau di pusat oleh-oleh itu udah pasti ada kalau di Jogja itu hampir semua pusat oleh ada enggak enggak ada enggak ada dia udah 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 semua ya karena kamu digerian itu kamu masuk gerian tempat kamu makan gitu yaudah yaudah itu juga saya enggak mau bahas terlalu panjang intinya ya jangan beli alasan kesukaan saya padahal kamu sendiri yang beli kamu sendiri yang ngerasain tapi alasannya kesukaan saya gitu ini supaya clear saja nah itu kan saya dicot begitu kan saya langsung kesel mau saya nyoba ini kok rasanya pahit begini sih kayak gitu ini kan beli buat kamu kamu sukanya ngasem enggak kata sukanya itu kamu denger kan denger gak waktu mama nyot begitu ya orang itu buat kamu kok beliin iya kamu kan sukanya ngasem-ngasem kayak gitu ya iya kayak gitu persis udah iya udah itu ya 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 terus tadi Pak Iwin kamu nawarin nasi kan nah disini pokok masalahnya saya juga sebenarnya saya nunggu kamu saya tanya iya kamu mau beliin nasi khawatirnya kamu masih capek ya 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 malah ini malah kuda-kudaan ini tapi itu sudah jangan dipahasnya saya lagi tidur malam dia aduh apa 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 ini selanjutnya selesai selesai begitu selesai meratakan jalan ya eh saya sudah diratakan semuanya nah pikirannya juga capek ya karena capek ya sebentar saya cek dulu oke karena capek karena capek saya juga berpikiran kamu masih capek maka saya tawarin ya mak mau tak beliin nasi kamu jawab iya ya selamat terus saya tanya lagi beli apa eh pertama saya tawarin mau tak beliin makanan iya iya gitu selamat mau beli apa ya beli nasi ya kalau nasi itu kan umum semuanya memang nasi ya masa saya mau beli nasi tok mah gitu kan terus saya diem lama ya diem lama abis itu ngomong lagi gini jam dayam dari kemarin makan ayam nguruh bosan aku disana makan ayam nguruh dan disitu saya berpikir ini apa yang mau saya beli sementara saya tanya ini nasi nasi apa mah gitu kan dan diem sampai dia keluar sampai ngerjain yang lain-lain dia tidak ngomong tidak tanya lagi pak jadi beli makanan enggak gitu ya ya saya bingung kalau sudah bingung ya jadi saya diem oh ini mama memang mancing saya dari saya diem saja dulu oh dia di dapur nanti saya pesen makanan dia malah di dapur masak guru saya berarti kamu enggak dengar dia bilang enggak jadi apa yang masak aja orang-orang dalam masyarakat kayak gitu kamu ngomongin dimana disini kok tidak ada disini percakapannya ada di kamar pokoknya kamu nanya lagi saya sudah tidak nanya lagi setelah kejadian di sana ya setelah itu sudah gitu mana sih angker lain-lain juga maya mulu ya bilang gitu udah dah di orang di dapur juga masih ada kalau itu saya dengar masih ada daun paya nah saya dengar cuma dalam hati saya daun paya juga di pulkas gimana makanya gitu itu doang ya orangnya juga masih bengkul gitu istilahnya masih tiduran gitu eh enak ya mas nah ini yang jadi masalah dimana nah setelah masaknya tawarin dong makannya udah mau disuapin kan tadi saya sudah ngomong disini ya saya makan minko kan langsung dah makan minko satu saya penyang gitu ya gimana saya sudah penyang begitu disuruh makan kan tas sementara saya sudah nungguin dari tadi dia kok di dapur nggak keluar-keluar jadi masak apa jadi beli gitu ya seperti itu kamu belum bangun itu nah apanya saya tuh diem marah setiap saya diem disini saya makan minko yang satu tapi itu oh ya nggak makan gitu kalau beneran saya nggak makan emang pahit saya dipohongin kamu luar rasanya yang pasti pahit nah when when laseng enak gitu asem asem ini kalau bilang nggak pahit aku mah ini lagu ya Alhamdulillah ini saya habisin Pak coba pendor ngomongnya begitu coba jadi jangan ini juga saya ngabisin jangan marah ya jangan marah ini gue terduka nih katanya saya bikin kesel kamu padahal kamu yang kesel sendiri karena kamu kenapa nangis nangis kan tadi kamu di atas pasti nangis jadi udah lihat mu kamu kok eh yang salah sendiri kalau habis makan duit yang kesel sendiri gimana tuh kamu di atas pasti nais soalnya kamu gedubrak-gedubrak langsung pergi ya tapi saya pikir ini orang beli nasi padang kali ya gitu buat sarapan saya gitu itu bukan saya cuman menilai doang dalam hati karena mungkin buruk-buruk langsung pergi kan oh mungkin masakan saya nggak enak kalian mungkin ya mikir sendiri mungkin ya pikiran saya begitu langsung beli nasi padang mungkin atau itu langsung bergerak-gerak-gerak langsung ke atas ngomong-ngomong agak apa agak ada niat bantuin saya atau apa aja nih ini diam saja ada satu packingan paket saya enggak ini saya enggak ngomong saya biar-biar biar saja ini orang sedangnya langsung muci gitu apa nggak capek padahal dari kemarin saya suruh kamu istirahat kan waktu kamu lagi jadi saya SMS mak udah capek belum udah sampai belum nanti capek enggak mah gitu nanti sediain tukang pijet enggak mau ya kelihatan perempuan kan begitu ya ya terbaik karena sama capek saya juga nggak mau banyak ini itu karena tahu orang bisa jalan-jalan capek bukan soal seneng ya capek gitu capeknya pasti banyak kamu tak suruh istirahat tidur itu mama juga tak suruh tidur gitu tapi malah seolah salah paham saya mungkin bikin duit pada dipakai bikin padahal sesudah ikhlaskan kalau sudah duit sudah keluar berarti itu memang sudah ada jalurnya jadi kamu tuh kesel sendiri jangan melibatkan saya jadi suasana rumah jadi panas gitu saya sudah ngomong sebelum berangkat kan video-nya masih ada nanti kita bretet ini nih sebelum ke Jogja kan sudah sudah diceritain jadi kamu beli silahkan beli duit pakai saya juga ngajarin ke dia karena untuk hari-hari itu memang belajar hemat tapi kalau suatu pingin jalan-jalan jangan malu-maluin duit yang selama ini dihemat dipakailah nggak apa-apa gitu jangan sampai kejadian waktu kemaiin ke bioskop Biasa bawa duit 20.000 ya biasa juga bawa duit 20.000 kira-kira Bioskop apa-apa atau bisa beli popronacan gitu ya emang nggak apa-apa tapi status jadi makasitas orang lainnya mungkin orang lain orang lainnya mungkin mau asasitas kamu bawa duit cuma 20.000 nah kamu karena belum tahu nah ini papa anserin hari-hari kamu misalnya duit 20.000 atau 10.000 kau pakai 2.000 atau 3.000 ya hari-hari biasa hemat ya biasa standar hemat belajar sederhana tapi ketika kamu jalan-jalan ke tempat wisata atau apa ya di situ kamu tuh tidak bisa berhemat di situ memang tidak bisa ya mau tidak mau pakai uang yang selama ini emat gitu jadi tidak memaksakan yang apa yang belum ada dihargakan gitu tapi karena sudah terbiasa berhemat nanti di tempat wisata juga bisa pilih-pilih mana yang kira-kira oh oke gitu ini pelajaran seperti ini ya pasti marah habisin yang habis jalan-jalan dia habis pakai duit ya pun yang marah kesel sama saya gitu Hai saya diem saya sakit kepala dari kemarin masih bilang saya itu marah kepala kok agak-anggap peningan saya istirahat saya tidur dulu gitu kemarin masih sudah dia injak-injak bentar kan terus teringat disini berhemat gitu terus saya udah matang kan ya ceritanya bawa mau suapin ketemu enggak kamu aja mandi ngawak malah hampir gara-gara makannya terlambat gitu saya bukan masalah terlambat disini sebelum kamu bawa makanan ke sini kan saya disini terus tahu aku makan minggo kenyang itu kamu ngomong jangan leteh begitu saya jawab bener saya habis makan minggo berasa kenyang gitu kan minum juga minum teh yang semalam separoh separoh lebih gitu lah kan kenyang sudah kayak ada sarapan gitu itu kayak makan gorengan atau apa nah itu baru selesai kau ngambil makanan enggak sama nama kamu suapin saya makasih bilang kamu makan dulu aja gitu saya pun lembut ngomong-ngomong wah kamu makanya dulu tidak jempolan kamu makan dulu aja gitu karena apa saya tahu kamu lagi capek saya nggak mau ini gitu ya gua seolah saya yang dituduh marah ya iya mau makan ya bolehlah dengan gue nyuci habis makan nggak nyuci nah saya juga disini mikir ini orang bukanya lagi di bela-belain kirain capek malah nyuci langsung ini sih nujinya bukan nyuci karena pengen nyuci tapi lagi kesel hatinya mau nangis di atas paling-paling itu udah pasti ada udah 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 kelihatan habis nangis ya kan pasti kamu nih serupa politas ngeliatin mama yang nangis saya nggak nyuruh dia lihatin mama 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 kok capek nyuci tas kok nggak bantu gitu yang terlalu ikan sebelum kue sebelum kita senyokan urmatus nanyokan jamis rambu manjur Oh semoga tahu kamu udah naik duluan ya udah ya minta maaf ya itu kalau mau nangis nangis sekarang nggak apa-apa tuh nangis kan iya memang nggak ikhlas kalau minta maafnya kayak gitu maka gak ikhlas ini orang kalau dalam rumah tanggal begitu ya ketika perempuan dia yang habis jalan-jalan kita bela-belain sebagai suami diem di rumah tidak mau merepotkan dia supaya dia tidak kecapaian supaya hilang pekelnya malah dianggapnya kita marah gitu ya tas serba salah akan jadi laki-laki susah sebelum berangkat dikasih uang saku itu kamu tadi nggak berani juga loh Bapaknya di depan kamu ke solotan nanyain papa kamu nggak berani nanya kalau ngapa aja ngomong-ngomong udah dari tasnya aku panggil-panggil kesuruh-suruh sebagian Hai itu nggak ngomong-ngomong beli-beli apa sih beli sabun oh saya yang nanya tasnya dulu jadi begini ya memang saya tahu kamu naik motor keluar setas Mama itu pergi kemana gitu kan karena saya bilang orang-orang lagi capek-capek begitu dan dia bisa ngomong-ngomong aja saya manggil mama dia nyari mama ke belakang kesono bukan gitu tas Mama tuh beli kemana naik motor gitu gitu makanya lah begitu kamu balik mungkin dia masih salah paham dipanggil papa jadi saya bukan manggil kamu tapi saya nanya tasnya kali aja kamu ngomong tas saya mau beli lobster gitu tas Mama kemana gitu kan tahu atau apa ya terus dia nyari in manggil dapur manggil kasur manggil di atas Oh saya denger dari depan walaupun saya nanya umanya naik motor kok Maksudnya capek-capek dia langsung naik motor pergi nggak ngomong apa-apa tapi nutup itu gitu agak gejebrut-gejebrut gitu intinya tidak lembut lah gitu tidak seperti wanita yang anu lemah gemulai pada umumnya gitu biasaan kalau itu pasti kebawaan itu lebrut-gebrut ya jadi anu agak kasar ini kan beda masih pikir ah apa deh keluar membeli nasi kepadanya buat saya mungkin nggak enak masakannya yang dia masak sendiri gitu Iya sadar diri gitu atau mungkin beli lobster gitu kan pengganti yang dulu ngomong kali itu itu gitu dong ikirin ngomong sama kamu tas sewa beli lobster dululah biar papa senang kayak gitu jadi berangkatnya gede-gede-gede pulangnya mereka kan burih gitu enggak punya beli sabun itu disabun gula abis nah saya itu belain maksudnya kamu lagi capek disuruh istirahat saya sengaja diem karena saya juga nah supaya tidak nyuruh kamu malah dirinya yang bertingkah dan dirinya jengkel ya tas akhirnya di nuji sambil nangis sambil kesel itu kamu yang ngomong tuh mama ngomong apa-apa mama diem doang juju-juju aja orang telah apa sih kau sudah pada habis sudah memprediksi bahwa setelah kamu pakai duit setelah kamu jalan-jalan enggak tahu kenapa dari dulu setiap habis pakai duit kamu Hawaii tiba-tiba kesan sendiri gitu apa kurang banyak duitnya kebebasan gua ngerti masih ada yang ngomong itu bukan soal masih ada atau kurang banyak kalau bilang kurang banyak itu masih jalan-jalan enggak ada sisanya kok enggak ada bukan soal itu tan waktu dia nyanya datang kemari sama saudara-saudara kemari kan setelah itu diam-diam sendiri bilang sendiri gitu abis itu menangis-nangis oh iya iya banyak kesel kegerak makin duitnya siapin lagi itu duitnya itu Hai memang fungsinya kita hidup tuh sederhana seperti itu ini hidup itulah kenapa kita perlu sederhana hari-hari biasanya karena suatu-satu kita itu perlu misalnya Oh ada ya kayak gini jalan-jalan mamanya jalan-jalan jadi ya sekiranya ada uang yang dibawa gitu jangan mendadak malah pinjam tetangga gitu karena biasa tiap hari bikin akhirnya pas lagi enggak ada pinjam tetangga atau pinjam saudara kan enggak bagus lebih baik standar sederhana tapi ketika ya jalan-jalan kemana ya setidaknya bisa beli makan kenyang gitu tidak kelabaran Hai tempat ngasih orang jalan-jalan jauh-jauh kulit rumah lapor nggak beli apa-apa kenapa enggak bawa uang itu hari-hari biasanya terlalu boros kalau tanya orang lain kok 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 enggak makan lagi bukasa sapi kok itu akhirnya kan kesel begitu nangis sendiri nah hidup itu semua mudah kensinya itu yang kadang-kadang menggabung ya kamu mau belajar lo setralu pilih kensi ya hari-hari biasanya sederhana saja itu masa enggak agakkan ada selebram selebram pada bisa flexing dengan mobil mewah atau menurut kata-kataunya kasus sobat-obatan terlarang kalau enggak soal cuci gitu kan ya memang kalau secara normal itu namanya kehidupan hari-hari itu seperti ini ya kan das kepadanya kalau dibikir kepeda dorang kayak mobil mewah yang kadang kepingin Insya Allah yang pingin kemudian gimana lagi dikencet kayak apa yang masih gitu belum keluar gitu ini para penonton buat ya memang kemarin juga saya ada ada ini kita nggak sudah sebut orang ya ada anak sama bapaknya habis tadi tur habis itu mau tutup toko mau buka jualan lagi ini mungkin kurang lebihnya seperti ini kejadiannya ya habis jalan-jalan habisin duit bikin kesel yang ditinggal di rumah sampai sekarang enggak buka lagi tokonya ada kan masih inget nggak ini jangan sebut toko mana nanti kelihatan ya baru yang pulang stadion terus tutup enggak buka lagi tetap ditutup anaknya ke Jogja tahun kemarin kalau sebut apa ya namanya saya ngomongin juga dong enggak inget nggak tempat akan kamu ketuknya jadi kurang lebih seperti ini kalau kamu egonya ditinggikan lagi jadi seperti kejadiannya antara yang ikut dengan yang tidak ikut mungkin sama-sama jadinya kesel dorohnya malah bukan saling komunikasi untuk memperbaikinya akhirnya gak jualan lagi kan males karena mungkin ya sekaligus begitu juga tapi yang utamanya seperti itu jadi komunikasi misalnya nakan-nakan sebenarnya udah gagal walaupun hasil yang gak tentu gitu ya daripada kerja kan jauh tapi memang itu efek dari seperti itu jadi keputusan itu jadi berubah kamu mau seperti itu kamu terus jengkel terus suami kamu juga ngambak gak mau kerja gak mau ini makanya sadar dirilah ketika kamu sendiri yang habis pakai duit kamu yang harusnya berbahagia ya Alhamdulillah saya bisa jalan-jalan dengan lancar saya bisa beli yang saya mau beli gitu jadi udah cukup seperti itu kalau kamu bisa bersyukur seperti itu kayak kemarin juga waktunya kamu datang kemari ya harusnya kamu seneng bahagia orangku udah datang saudara datang Alhamdulillah kita bisa angkosin balik kembali ke sana ya harusnya seneng jangan malah ngambak bikin saya tambah kesel gitu saya yang tadinya sudah seneng ada keluarga datang kesini malah jadi kesel gara-gara sikap kamu yang ngambak diam ketus ke debrak ke debruk ngunci panci udah kayak ngunci molen buat semen debrak ke debruk emang agak didengarkan itu tadi udah didengarkan terus orang yang ingat corak apa gitu kayak gindingin molen di wastafel itu enggak sempat selesai berkali-kali seperti itu cuman dengerin jantung orang disuruh istirahat dulu tidak mau ya emang habis makan hijau pilih lah biasanya makan rukah aja habis makan itu boleh numpuk semalem 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 tidak ada yang makan pakai piring enggak nasi yang enggak makan kalau enggak tahu mau dong nih apa yang ma'am itu orang makan telur sama telur kamu masak sendiri lupa kamu kamu ya makanya itu karena kamu pikirannya itu deh saya kesel saja awalnya kepala luang kecepat itu kemarin sekarang saya lipat sop ini dipegang begini kesemutan gede-gede tapi uratnya ada yang terputus kalau uratnya ada terputus mungkin dipegang begini enggak gitu gitu juga kan yaudah karena yang salah yang utama kamu sebagai juri kamu kebanyakan tro ke papa apa-apa di anak mama kok anak mama bilang jajan uang ya mau tadi juga saya ngomong waktu bangunin tas ya pas mama pesel pada saya ngomong ya maksudnya semua itu hari ini coba di reda dulu hari minggu ini kan kalian lebih capek apa istirahat dulu nanti makanan saya pesenin makan tinggal sebutin jadi nggak bikin saya bingung ya tinggal sebutin doang nih makan ini gitu nanti saya pesenin gitu udah gitu doang saya mintanya saya masih tidur ya kalau belum ngomong nggak usah dibangun gitu nggak tahu dia malah dia nyolotas dia sambil masuk situ biarin aja dulu kayak gitu di situ iya iya makanya terus akhirnya jadi saya nyamperin kamu saya ingin bangun kamu kamu mau ngomongin kesel gitu gitu dan pipis dulu gitu kamu mau ngomongin kesel ya kamu ngomongin pipis dulu disana nanti tidur lagi gitu kamu lagi dibangunin disana ya kalau lagi kesel ya semuanya aku udah ubrak-ubrak abik semua gitu masuk kamu juga tas kamu biar saya tidur juga ini dibiarkan aja mamanya sampai jam berapapun kalau hari minggu aku kan saya bangunin dari bangun ini kamu mau kamu dibangun menarik ya udah tasnya biarin aja dulu Mas apa yang menarik kamu mau gaik enggak ya tapi saya bilang ma itu tasnya biarin dulu gitu kan maksud saya itu kan habis capek pada jalan-jalan saya pingin hari ini tuh nggak terlalu banyak gerak dulu kamu istirahat ya berdua itu kalau saya sih nggak capek cuma jalan ke depan kesini ke depan kesini dikirimkan juga cuma dari depan keluar ke dalam gitu nggak cahaya-cahaya jadi nggak capek kamu kan capek disuruh jauh jalan dan kelama nggak pernah jalan gitu jadi capek kalau pengotor nggak terlalu capek tapi kalau jangan kapi dari sini sampai wadah sekelir di sana muter-muter langsung lupa jalan capek 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 Taman pintar kok isinya foto-fotonya atau foto-foto piu semua piu pemandang kayak sholat di Paris di Belanda ini dia bawa HP dengan ini semua ada nggak 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 mutu-mutu dunia terbalik ada temennya yang mana tahu kan memang kalau dia kalau foto-foto jangan kalau nggak ada nyuruh dia pernah pika iya tapi dia kalau nggak ada nyuruh di foto tidak mutu-mutu itu yang buat ini yang kalau di film tuh buat ramah begini keluar persik-persik begitu yang getaran tuh banget nggak ngeliat kamu naik pertama ke rumah ke rumah ke rumah ke rumah masuk di ruangan ke rumah tempat-tempatku yang misalnya cuci kembali ke rumah ke rumah karena saya dokter ke rumah 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 memang kalau kayak gitu tidak bisa terlalu banyak diambil apa ditempatin semua karena waktunya mau terbatas berbeda dengan kita bisa pribadi kesana nah disana kita bisa mungkin satu tempat itu bisa setengah hari kayak gitu soalnya kan udah hari-hari nah itu bareng-bareng dan jatah waktu sekian jam sementara yang satu lagi ngobrol ada yang ngisim juga lama ya sudah tinggi juga tinggi juga yang saya berlaku lantai ya dua lantai kamu rasa naiknya berapa lantai kok bisa tihak nah tahu pak berapa kali naik kalau untuk dia melpon lain lokal gimana semua maka belum turun masih di atas tidak 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 kamu lah lebih cepat ke depan kamu yang pentingnya sudah terandalan cari kemarin sudah dipersiapkan gitu ini tinggal pikir kalau mau ke Jakarta saya harus mau ke Jakarta ngobrolnya hari apa seperti itu apa yang ngobrolnya semua apa tidak gitu kamu rasa siapa apa tidak terus catanya berapa hari ini anak semua harus kamu siapkan dari sini nanti sampai sana kok marah lagi ketika saya bilang ayo balik kerja numpuk di rumah gitu karena saya orang yang kerja bukan pengangguran murni gitu kalau memang mau ke sana kalau kalian berdua saja mau ke sana tante ke stasiun itu tidak mau berduanya ini kamu apa apa itu kamu nggak boleh beli beli waktu dijunya kemarin apa oh di strain karena orang kerja di Jakarta kalau misalnya kalau saudara 200 kan bisa kemarin mau kelembangan saudara dimana? emangnya lebaran emang lebaran eh kemarin lebaran eh iya emang seolah ein iya lebaran aja itu nggak kemana-mana di rumah emang orang gitu orang jadi itu di bertibakan juga apa ya tidak terdekat-terdekat karena saya juga enggak tahu gitu maksudnya lihat persanjutan Hai khusus ini tidak ada perlu bagaimana saya tidak bermasalah kalau soal duitnya saya tidak bermasalah ini Hai semuanya gitu kalau semakin duit tampuknya kalau misalnya komunikasi yang enak soalnya dari pagi itu sudah dicoba dikasih itu enak sebenarnya mentah beli makanan iya nggak apa-apa dimakan apa nasi ya kalau nasi sih umum mat maksudnya kan lautnya apa gitu kayak gitu aja seolah-olah saya diam sesengaja ngomongnya juga pelan gitu kok dikira saya ngertak-ngertak gitu Hai Rasa ngomongnya pelan lembut gitu eh nggak tahu cuma dianggap jengkel masih masih memiliki bentak-bentak tubuh tina tapi kalau di bentang-bentang kalau saya kelihatan marahnya ya tas bukan kalau dia mau bukan aku salah apa bukan kalau dia mau aku mau bukan selalu salah di matamu gitu sudah ini udah lega atau belum dah berarti kamu nggak marah ya emang saya marah kenapa saya mulainya kan keselnya kamu seperti itu cuma saya juga tetap merekam langsung saya berangkat tidur dan nyuruh untuk tidur dulu aja gitu karena saya tahu kamu capek nggak usah busa tusuk ngurusin yang kamu beli karena itu waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 99 itu 59 ales jam 1 malam Hai mejam segitu siapa sih mau makan saya juga udah kenyang gitu nungguin kamu kan udah kenyang waktunya sudah habisin semua hai 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 Oke kalau gue benar karena dulu enggak pahit besok kamu makan ya tiga biji tanpa kamu minum air gimana enggak bisa kedua kan biasanya manis itu kalau kamu dodol biasa kok jangan rasa buah lah itu di fermentasikan silsap 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 wajinya silsap wajinya silsap wajinya silsap nggak langsung satu suapan sih kamu makan maksudnya urut tiga biji ini sampai kau bilang apa-apa tidak tetap kamu tidak pahit kan gitu sampai tiga itu habis Hai coba kamu tas dicipin sedikit dulu sebelum masuk ke mama omok kamu nggak percaya nanti heboh rasanya nanti pahit gitu itu dodol kubusupai rasa-rasa kamu udah solo mungkin enak yang pahit dari kagos itu beli di tasik manis kalau tasik dodol garut mak aku tahu ada rasa nanas ada rasa itu manis mencinta namanya tapi sepuluh pahit kok rasa nggak pahit begitu olah pahit cuman rasanya gimana sih luah merasa pahit ya suap lagi suap lagi sepuluh gede-gede ya enggak kayak gitu berarti enak di kamu Hai eh enggak ya rasanya eh 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 nggak kalau aku nggak sempat apa yang meriah ya mau baik taga gimana saya mau begini hai 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 Bapak pasti telan sayangku Jangan masalah Gak baik kok tidak akan beda Kappa itu tiada Kappa itu dan Adrian Ya hai 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 Tanya pas kita apa maksudnya nggak itu udah saya begini hai 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 ada rasa-rasa yang bikin rasa itu jadi berupa apalagi buah kalau dimasukkan jadi fermentasikan dulu biasanya itu jadi nggak mau di buah seger tuh enggak biasanya karena kalau buah seger dimasukkan kedalam masakan akan menimbulkan ini efeklasi tutup perusahaan mama Hai namanya kabur malah sendiri jangan minum kalau ngapain kita pakai di tenggorokan orang pakai tapi juga mungkin ya orang lain mama hai 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 pasalian oh isinya dikit itu ha 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 12 ya kena turis soalnya jadi isi 2 kelas mhm tapi dia dilembutin tas lalu ini enggak-enggak dilembutin dari giling jadi ada aja buat giling gitu kan dia remukan kayak ditutup gini lembut ya emang dia juga ketan sama ya tergantung orangnya yang bikin kabur dia kembali sini dulu ambil duit ya apa ya terus ngomong dulu disini baik-baik disini 15 besok belum ya masalahnya dari mana dia udah nggak ada masalah masih dua-dua-dua lagi enggak minta maaf minta maaf agak barusan begini ini disini kamu sih aduin ini beneran saya lihat kamu iya iya kalau kamu lontong pakai nasi aja udah dulu ya ini tuh ribut tuh kalau bikin bikin ke mulut aku bikinnya sebelah kanan